Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah Alhamdulillah Itu para sahabat dan keluarga Kalau ada foto silahkan Bisa nih omong kelay Silahkan ya Bapak punya dan kawan Yang nikah ya bukan saya Saya pengen Aduh bagaimana nih Ayo bisa-bisa pingsan nih Kalau kayak begini nih Aduh mulai kunang-kunang nih Aduh Sayang Ini kan pernikahan kita Masa cuma aku sendiri sih Yang ngurus-ngurus surat-suratnya kau Sayang Akhirnya sibuk kerja Ya kamu kan gak ada kegiatan Jadi kamu aja ngurus semuanya ya Ya ampun yang Ini tuh demi pernikahan kita loh Masa kamu gak bisa sih Luangin wakin dikit aja Ini yang temenin aku Aduh sayang Beneran deh Aku gak bisa Ini aku udah telat loh Buat meeting ke kantor Sekarang gini Semuanya aku serahin ke kamu Kamu yang ngurus semuanya ya Oke Cabut ya Nyam Ih Banget sih Jadi bener Lu ampe pingsan Dimendita foto-foto sama mereka Gimana urusannya man Bagaimana kagak pingsan deh Lu cuy-cuyah pada ngerubungin semua Kak Aye Ampe ngantinnya aja Lu tinggalin Syok Aye besok Masa bukan gara-gara itu Lu grogi Sebab deket cewek-cewek Makanya lu pacaran Apa Ah nyalu bener tuh ngomong Lu selama ini kan gantiin penghulu Cuma nikahin orang Lu jadi penghulu nikahin orang Lu ini aja gak nikah-nikah Aneh Kompak Ayi Emang kompak banget Kak Dia bentar Kalau dapet jodoh Langsung dinikahin Tenang aja Ayo balik lagi deh Kawai ya Iya iya Ya udah tuh dia mau ngantor Itu makan lagi aja Ayo dah Hati-hati ya Ya Be Waalaikumsalam Salam Ya hati ya Be Kenapa sih Pak Kak yang urus semua pernikahannya Setau Mami dulu Mami sama papi yang urus Danu itu kan orang sibuk Mami kan tau Bisnisnya itu ada dimana-mana Pi Papi juga dulu sibuk Mami ngerasa Ada yang gak beres aja sama Danu Pi Loh Mami itu jangan Berpikir seperti itu deh Anak mau nikah itu harus kita support Didoakan Ya jangan berperasa gak buru dulu Mi Pi Bukannya begitu Mami gak suka aja sama sikapnya Danu Cuek gitu Pi Itu perasaan Mami aja Ya sudahlah Mi Gak usah punya pikiran macem-macem deh Ya Eh ini Gimana gak banyak pikiran Punya calon mantu Cuek kayak gitu Masa semua yang urus pangkapi Nih Aduh Yang markir sembarang banget pada ya Ini kan bisa dua Motor Aduh Pagi-pagi udah ngantar motor aja gue Ini enak Nek Apaan sih Ini ngapain sih enak baik Mudul 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 Ih Ih mau parkir lah Mudul 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 Eh Eh Ih Ini parkiran saya Saya yang geser-geser nih Biar lu doa Udah digeser-geser Geser-geser Nyelonong baik Masuk Ah jangan sayenaknya ya Makanya kosong gue tempatin Eh Dibujuk Emang ini gak gak ngeliat Ini kan air yang geser-geser Biar masuk ke motor kuning air tuh Udah mundurin sekarang Mudul mudul Ini apa sih Aduh Wow Ini Aduh 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 Sakit Aduh Ini enak Lebih sakit juga Saya udah digigit Ini hati-hati remuk Ini udah dikosongin Diisi sama orang Hah bodo amat Bodo amat Dasar Petumbar Eh Petumbar Jangan aja lu Bunyit lu Eh Bunyit Rasai banget sih lu Jangan sampe gue panggil sapam ya Panggil aja Panggil Yang ada juga Meneng yang diusir Tareng blong Bahaya Ya masuk Pak Ya Kok disini Bunyit Bunyit Kenapa ini disini Eh Astaga Pak dulu tuh waktu lupa Tareng blong Tareng blong Tareng blong Tareng blong Tareng blong Tareng blong Tarman Bagus Ini Saya udah daftar tadi Terus Ini saya bawa Berkas-berkas Untuk Pernikiran saya Cukul Pak Taro Taro Nanti saya lihat ya Soalnya Saya mau istirahat dulu nih Dari abis berangkat sama orang Gara-gara parkiran Uh Terus Tangan saya digigit Banyak lah sakit Terus saya harus nyari lagi Parkiran yang baru Baru Kurang asem dulu Ih Kurang asem banget Iya Ini Pak Dibaca dulu Serat pengantar dari kampung cowoknya mana Harus nih Ada keterangan dari RT sama RW nih Dibawa kemari kalau mau nikah di kampung sini Masa nggak ada sih Pak? Nggak ada di sini Yaudah diadadain aja Pak Ya Diadadain Pasti bisa Oh Licin Eh licin Oh iya Buat kipas-kipas Pak Si langsung Emang dikatakan Eh ini KUA KUA Tantor urusan agama Masa IEA yang ngeri masuk Kak Yang ada yang terurusan emang Nggak atas no Dosa Arusok neraka Halo Kalau nggak pakai dah Tak tahu Pak Masa yang blok balik si Pak Lepas ini Lepas diperbudah aja Memanglah sih Jadi mau nikah Tepat waktu kaga nih? Mau Yaudah kalau begitu Ini semua dilengkapin dulu Persyaratan-persyaratannya Baru saya tertanganin Saya jam lima udah kelar Perdua nih Cepat Oh iya Makasih Nah muda jaman sekarang Umur sepernikahannya ribet banget Saya juga muda sih ya Ini yang gitu deh Hah? Kenapa sih? Yang Kalau menurut aku ya Mendingan kita tunggu Pak RWnya aja Datang lagi Daripada blok balik ke sini Aduh saya nggak bisa Aku harus balik ke kantor loh Ya ampun Masa aku nungguin sendiri sih Tega banget kamu Yaudah gini aja Sembari nunggu Kita ke rumah Pak RW aja dulu Gimana? Yaudah gitu aja deh Yuk Ya ampun su Pak Saya ingetin Malam ini Ada undangan pertunangan Pak Terus Kenapa? Bapak kan jomblo Astagfirullah Jomblonya kenceng-kenceng amat Yaudah Ntar saya datang kok termalem Makasih ya udah diingetin Mari Pak Ya mari 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 Bukan yang tunangan orang lain Apa gue yang harus punya cewek? Loh Loh Yang? Kok? Kok berhenti sih? Ya iyalah Ya iyalah Semuanya gara-gara kamu Vanka Kamu sih Tledor banget Surat RT ilang Surat RW ilang Mana sih? Kamu ngakain aku tledor Dan kamu sadar kan aku tuh ngerjain ini itu sendirian Kamu kemana ngebantuin aku? Engga mau nyalain aku Pokoknya Vanka Kalau kamu masih lelet Kamu masih nyuruh aku ini itu Rikan ini batal Eh Masa enaknya gitu sih? Ya gak bisa gitu dong Masa main dibatalkan gitu aja sih? Terserah kamu ngomong apa Pokoknya kalau kamu masih ribet Batal nih Dodo Oh Wah Eh Engga gak usah pakai elam kayak begitu Tuh, misi itu. Tak apa gue. Punya dosa HP, ayah yang malu. Hah? Bagi di nemper-nemper? Maaf, Pak. Nah, sengaja. Eh. Siri terus. Iya, Pak. Lihat tahun sampai benjol begini, pokoknya janji lukidah. Maaf ya, Pak, ya. Yaudah kalau gitu saya pergi dulunya, Pak. Kan saya punya misi dari Bapak. Saya harus balik lagi, kan? Ya, Neng, kagak tahu ini jam berapa, Pak Pak Kejap. Nih, lihat. Udah telat. Ayah aja udah pulang dari kantor. Tuh, lo. Yah, urusnya besok, lo. Urusannya, Neng. Sekarang ganti rugi dulu dah. Ganti rugi apa, lo orang saya ngasung aja, Pak. Maaf, Pak Ajun apa? Oh, enggak mau. Yaudah dipersulit aja kalau gitu masalahnya. Jangan, Pak. Maaf, Pak. Yaudah, ganti rugi. Mau apa? Mau rumah sakit? Atau apa? Duit, duit. Udah, ikut sekarang. Bawa motornya. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Lagi keminta. Mantusan aja, Pak. Penghuluannya harusnya, dan-dan. Eh. Eh, nggak apa-apa. Nah, ambil Adman aja. Gitu lagi. Kalau ada yang nanya, ntar ente capek. Bilang, calon istri. Calon istri? Ini nggak mau lah. Maka aja. Ini mah urusan pernikahan dipercepetkan, kan? Ini mau. Tapi nggak gitu juga kali. Kan cuma boong-boongan, bunyit. Ngomong dong kalau boong-boongan. Gitu nggak kagak mau kali. Gitu sih? Gitu. 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 Kalau gitu, kita harus acting. Masalah. Supaya nangit, kan? Gitu sih? Bukan muhrim. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Selamat ya. Semoga langgan buat bahagia. Terima kasih banyak ya, Pak Armand. Selamat. 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 Nih. Calon. 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 Calon supir. Ya. Canda deh. Yang bilang supir sih. Ntar kok percaya gimana nih? Ya, abis ngomong calon istrinya susah banget. Lagian tenang aja. Mana mungkin dia percaya ya kali. Ada calon supir cantik kayak gue. Ya. Astagfirullahaladzim. Masih? Kan gue dibilang. Enggak gue usah ngepegam bukan muhrim. Sumpah lebay banget. Ini tuh cuman buat meyakinkan kalo gue ini calon istri. Nggak usah. Nggak pake kayak gitu-gituan. Bisa pegang mereka udah percaya. Lebay deh. Lebay deh. Lebay deh. Lebay deh. Lebay sih orang binang gue. Nggak usah dipangkal. Lebay deh sih. Maaf ya, maaf ya. Eh, naik, naik! Maaf, maaf. Ok. Itu kan, iya Aku lagi tanya, tiya Mami lihat, tiya dalam sama jahat, ti Bukan, ah Iya, tiya, isi, tapi Bukan, Mami salah lihat, ini lagi chat sama, kan bisnis nih Mami yakin itu tiya, tiya, tiya Yakin, tiya Udah, Mami, bukan, bukan Jadi kamu Yang ngambil surat RW-nya Iya lah, pas lengah, langsung aja aku ambil Makin bete, guru-guru mau nikahmu, lu Mendingan sama kamu nikahnya, iya Iya lah, mendingan sama aku Eh, tapi kalau misalnya dia bisa dapetin surat RW-nya lagi, gimana? Tenang, andai kata berhasil gua, aku masih punya banyak cara bergagalin pernikahan Kamu hebat banget sih, sayang Eh, eh, eh Maasih Gimana sih? Aku pulang, malas, lu lebay Eh, ini acara belum kelar Ubu doang mau pulang Itu, iya, iya, iya Ganterin Eh Oh, sudah Lihat, iya, 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 datang bareng Bang, balik dulu ya Bang, balik dulu ya Bang Subur, balik ya Baru, jati Iya, 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 iya Assalamualaikum Eh, bentar, papa aku telpon Angkat aja dulu Halo, pak Halo, pak Gimana? Bisnis papa mau dikasih ke aku Oh, iya, pokoknya papa tenang aja, pasti aku bakal belajar dengan serius Iya, udah papa gak usah khawatir Makasih ya, pak Udah Sorry ya Nih Papa kamu? Iya Iya Itu serius, papa kamu mau ngasih bisnisnya semua ke kamu? Iya Iya, serius dong Kan papa aku pengen aku bahagia Makanya Kamu buruan dong nikahin aku Oh, siap kalau itu Aku kan boleh kebelet nikah sama kamu Tenang aja Nikah kok kita Makasih ya sayang I love you Bisa Mogok ya? Iya, emang biasa kayak begini sih Yaudah deh, kalau gitu saya peluang sendiri aja Eh, jangan, jangan Bahaya balik jam segini sendiri Gimana? Jaduh, jatuhin deh lo Iya, motornya mogok Apa ya, dorong aja Eh, udah basuh, lapar gak? Lumayan Yaudah deh, makan aja Gimana sih Syarman? Gimana sih itu anak? Ini basuhnya Yang ini, ini putih sama saya Iya Kita nih ya Udah, pakai eleng tenang aja Terserah nih banyak Ntar biar Enak ngebayarin Kok kayak yang bayar? Jadi gue yang bayar dah Orang tua mikirin Kemana nih anakku kemana? Nggak tau Kalo katanya tau Assalamualaikum Ini dia nih Jomblo apes Jomblo apes Jomblo apes Jomblo apes Jahat banget Lu api bener Dari mana lo? Tahu tuh ya Udah pergi ngga ketahuan Dari mana sih Bikinnya sama Mbak Be khawatir aja Tunggu nanya Be Abis dari kampung sebelah deh Ternangan Terus lu paginya sama si Hape? Ameh Aduh Gua tau banget nih kalo begini nih Gua ngerti banget sama lo Kalo gua retanya pasangan lo si Hape Pura-pura deh lo sakit perut Kagi Hape bangunak kebelet ini Aduh habis makan cabe tadi banyak banget ya Aduh Aduh Weh Weh Pankah Kamu dari mana sih? Gateng-gateng langsung masuk kamar Beri salam juga engga Ini surat-surat juga ada disini Ya Mi nanti aku beresin kok Emang belum beres soalnya Aduh Aduh Mami udah deh ya nanya-nanya dulu ya Besok aku selesaiin kok Beneran? Ya jelas lah Mami tanya Emangnya Danu gak bantu kamu? Terus Kamu kerjain sendiri semuanya? Ya abis gimana lagi Danu alasannya sibuk terus? Ya gak bisa diusupan ya Kamu sama Danu harus kerjasama Danunya sibuk nih Udah deh Mami santai aja ya Besok aku selesaiin semuanya Oke? Aku beresin nih Tentu Tentu Pejak dia gak ya? Oh halo, Tia. Kenapa Van? Hari ini kemana? Anterin gue yuk ke KUA. Kan biasanya kalau kemana-mana kita bareng-bareng, yuk. Oh gitu. Tapi sorry banget nih Van. Gue lagi gak bisa kalau sekarang. Soalnya gue lagi sibuk skripsi. Mungkin next kali ya. Sorry banget loh. Bye. Halo? Setia aneh deh. Setiap gue ajak pergi pasti aja alasan skripsi. Masa 3 bulan gak kelar-kelar tuh skripsi. Kayak lagi ngindarin gue. Mbak, maaf mau ketemu Pak Penghulu ya? Oh iya, soalnya mau ngajuin berkas yang harus di tanda tangan. Oh, Pak Arman lagi sakit mbak kepalanya. Yaudah, saya pergi dulu mbak. Tunggu dulu, boleh minta alamatnya Pak Arman gak ya? Soalnya ini berkas penting banget. Yaudah, selalu aja di ruangan. Gak bisa. Boleh gak minta alamatnya? Ini saya kasih kartu nama Pak Arman. Ya udah mbak, siap masuk. Makasih ya mas. Kan kamu yang udah bilang sama aku. Kamu yang udah janji sama aku kalau kamu akan batalin pernikahan itu. Tapi apa? Barusan Vanka telpon aku dan dia bilang kalau dia ngajakin aku ke KUA. Ya ampun sayang. Kamu tenang dulu dong, marah-marah aja. Ya dia emang disitu. Terus kenapa? Cemburu ya. Cie cemburu. Iya. Tapi apaan sih? Cie cemburu. Cie cemburu. Loh itu? Kamu awai banget sih kepederian. Mola udah siang-siang naik kacamata. Loh iya dong, biar keren kan? Aduh gini loh. Aku tuh masih punya banyak cara buat mutusin tangka. Kamu tenang aja. Ya aku yakin aku bisa mutusin dia. Sekarang dia begini. Kalau misalkan calonnya gak mau, gimana mau nikah? Ya enggak? Yaudah, sekarang gini aja. Kalau kamu yang sama laki-laki dan kamu bisa mutusin dia, telpon dia sekarang dong. Jadi eneng pacarnya Arman? Eh? Bukan. Iya udah lu ngaku aja. Mbak Be sama Nyama setuju banget dah. Kalau demenan sama si Arman. Iya. Tadi siapa nama lu? Fanka Be. Oh iya, Fangke. Fangke, Fangke. Fangka Be. Fangka. 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 Fangka, Fangka. Iya, 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 iya. Be, cakep bener dah ah. Eh bentar Be, nyak. Ada telepon. Halo sayang. Fangka, kamu lagi gimana? Ini akulah dirumahnya Pak Arman yang penghulu itu loh. Loh. Kamu ngapain di situ? Oh aku tahu. Kamu selingkuh ya sama penghulu itu? Apaan sih? Kok kamu duduk selingkuh ya kali? Loh. Emang kok buktinya udah jelas? Kamu dirumahnya penghulu itu kan? Eh Fanka kamu denger ya. Mulai detik ini, peringkatan ini batal. Aku nggak mau nikah sama orang yang suka selingkuh. Yang. Yang nggak bisa gitu dong. Yang. Danuk. Ih. Arman. Arman. Karun. Ini semua gara-gara lo tau nggak? Gara-gara lo gue batal nikah. Lah kan udah selesai semuanya udah di tanah tangan ya. Ya tapi gara-gara lo kelamaan tanah tangan. Ini jadi batal semua itu batal 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 batal. Tuh. Mana ini Fanka belum datang juga? Paling bentar lagi. Loh. 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 Aber. Loh. 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 Secara 하나�. Loh. Loh. Lalu disabar, kita cari dulu ke anaknya, cari tahu, ya. Ini mana mau tenang, Fi? Semuanya udah dikurut. Sekarang main basahin gitu aja. Kak, aku nggak bisa dibicarain lagi gitu. Ya, aku tuh udah nyaman-nyaman sekali ke Danu, tapi nggak diangkat muka. Ini tuh Danu yang mutusin sepiak apa sih? Tuh, Pak Kepala, dong jalan bulan ini ye, dua bulan, tiga bulan lagi deh. Yaudah deh, kalau udah begitu mah, nanti saya cari jodohnya dulu. Ye, makasih. Waalaikumsalam. Nyak sama Babe ini kebiasaan rese aja sama orang. Pasti tadi juga Babe sama Nyak kan yang ngeresain si Panka. Agak. Eh, Man, kita mah kadang ngeresain dia. Udah, Man, kita ngomongin jodoh aja deh. Lu kan udah dipaksa-paksa nikah lu sama Kepala Kawak, ya kan? Tapi jodohnya belum ada, Be. Yaudah deh, dijodohin aja ya. Iya. Ah, dia mau. Anak kita kawin, anak kita kawin, anak kita kawin. Nika dulu. Anak kita Nika terus kawin. Sayang, kamu tau kan, bisnis aku tuh lagi daun banget. Iya, aku tau. Kenapa sih emangnya? Hmm, aku sih mau minta tolong sama kamu, tapi nggak enak ngomongnya. Loh, nggak apa-apa, ngomong aja. Kan aku pacar kamu. Kenapa, kenapa? Ya, jadi gini sebenarnya aku tuh mau gadeh rumah aku. Buat minjem dana ke bank, untuk memaham bisnis aku yang lagi dalam. Gini, gini, gini sayang, kalau menurut aku, minjem kamu nggak usah di ampe gadeh rumah gitu. Gini aja, kamu serahin semuanya sama aku, nanti aku yang ngurus ya. Kamu nggak usah pikirin apa-apa. Gimana kalau sekarang kita cari tempat makan yang enak? Yaudah, kalau gitu, ayo cari makan. Kebetulan aku tau kok restoran yang enak dekat sini. Oke, kebetulan banget aku lapar. Ayo. Pas, kan? Mepi ini sebenarnya kita lagi nungguin siapa sih? Sebentar lagi juga, mereka ada yang kita lagi. Tapi, iya, mau hari nunggu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kajun. Assalamualaikum. Mas. Ini kita kapan ya. Kapan kak? Kapan kapan kapan? Iya. Maaf. Sudah. Sudah kenal? Ya sudah. Duduk dulu. Duduk dulu. Wah ini anak saya salah satunya. Wah sama. Aman juga anak saya satu-satunya. Ganteng kayak pabinya. Pasti. Mie, kamu kemana sih kamu? Sama ini, Mami udah bebasin kamu deket sama sama papi. Tapi sekarang, Mami sama papi ngelituin jodoh buat kamu. Mie, tapi... Mie, itu tuh pegulung resep banget. Dia tuh yang udah bikin aku batang sama adanya. Kamu kalau bicara jangan sembarang aja. Kamu batang reka itu kanadamu. Udah setan jam macem-macem. Duker-duker pulisannya. Eh, Tata. Rupanya kalian udah saling kenal? Yeah Zoe. Tidak, betul. Kalau begitu enggaklah. Dijari jodoh saya bangkok. Hehe. Man, ya jatuh lu aja tuh Bang Kak. Tunggu kek. Gimana sih? Masa kenungnya juga yang enggak deketin? Ayuh. Jatuh tempat duduk. Ya si Bro? Pesen lagi aja. Ya, makan gunungnya. Sayang, lihat deh itu. Itu bukan Evan, Kak. Dia sama siapa ya? Tau sama cowok barunya kali. Ya biarin lah, dia mau sama siapa juga. Yang penting kan kita gak berpusing lagi mikirin dia. Iya sih sayang. Yaudah lah, yuk gak penting. Selama ini kegiatan Bang Ajun apa nih? Ah, ayo mah biasa. KDRT. Apaan tuh Bang Bin? Maksudnya kepala devisi rumah tangga gitu. Bisa aja, Pak B. Dia emang gak ada kerjaannya, Pak Bos. Paling bantem dia nge-chatin rumah kontrakan. Ya, ya, ya. Makan deh, makan deh. Ayo, makan, Pak. Gini, Bang Jun. Saya ada tawaran nih. Gimana kalau Bang Jun kerja sama saya? Ah, bercanda nih. Pak Gus. Aneh kan orang lapangan. Mana mungkin ayah kerja di kantoran. Ya, gak di kantornya maksud saya itu. Di gudangnya. Saya kan ada gudang tuh. Jadi kepala gudang di sana. Ya, Mia. Boleh tuh. Iya, iya, iya. Itu kenapa sih? Gerogi banget. Kagak. Itu kursinya aja ngalingin. Dari tadi tuh kursi di situ. Kok gak terus ya? Agak, ini apa kaki. Agak. Hasilnya kekencangan jadi dingin. Kaking banget. Gapapa lah daripada saatku. Pekceh. Udah deh, mau usah bercanda. Kenapa sih? Kamu tuh mau terima perjodohan ini. Ya karena memang kagak bisa ditolak lagi. Udah kewajiban. Nih. Dari KUA udah nyuruh gua nguanti-wanti. Harus nikah secepetnya. Paksa dong kalau gitu. Ya sama. Situ juga terpaksa kan. Mau dijodohin karena batal nikah. Ya udah gini aja. Daripada tiba-tiba nikah. Ngal belum. Deket enggak. Mendingan kita saling mengenal dulu aja. Gimana? Setuju. Masa tuh. Liat aja nanti. Gue bakal batalin acaranya kamu. Gue bakal bikin lo ilfil se-ilfil-ilfilnya sama gue. Halo. Tanah Cangcowur jual. Masa. Berapa duit? Makal tapi. Aneh. Penampilan Mbabe. Ganteng banget sama laki gue. Keren. Keren. Ya tapi Mbabe yakin nih. Mau kerjain tempat calon desa. Lu gimana sih Man? Kan dia yang nawarin. Bukan gue yang mau. Eh. Lu Ceki mah jangan ditolak. Ya nyanya. Ya biarin apa sih. Biar Mbabe lu ada kegiatan. Usian kan. Setiap hari cuma nyamukin doang. Bukan begitu. Ayah ini cuma kagak mau aja. Jadi aku-aku. Nah Mbabe harus. Man. Urusan kerjaan sama gue. Urusannya. Kalau jodoh urusan lu. Jangan lu tepel-nepelin. Gak bener tuh. Eh. Udah. Gue berangkat dulu deh. Eh. Nah. Okeko. Salam. Salam. Mbabe dijemput. Ini. Habis ini dapet mini baru ya. Kata-kata kalau ngomong. Gak bercanda ya. Ini. Tak apa. Kata-kata. Ternyik. Hayur. Ternyik. Hayur. Ternyik. 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 papa halo pak apa papa gak bisa modalin bisnisnya danu kok bisa sih pak aduh gimana ya pak soalnya aku udah janji loh sama danu aku gak enak pak ilip tapi kita gak bangkrut kan pak yaudah aku tunggu kabar selanjutnya dari papa ya yaudah makasih ya pak jangan-jangan tia bangkrut gimana dong sama danu danu juga mana lagi udah makan belum belum istirahat sih parman siapa pak calonnya ya pak pantesan kerjanya semangat banget ya cakep calonnya makasih banyak ya ini pegawai pada rese banget sih sekalian aja gue kerjain ah mbak mau dimana sih mbak ini apa saya boing makanan buat pegawai-pegawai disini bagitanya mbak kebetulan dikasih apa mbak makasih ya mbak bimakasih mbak makasih mbak iya 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 kalau gitu saya pamit ya dimakan makasih makanannya dimakan yang banyak ya sampai habis gimana enak asin banget sih ya pedes banget sih pedes asin banget sih asin banget sih asin banget sih asin banget asin banget asin banget iya kalau mau begitu ya pasti ketawa keterlaluan kamu pankah kalau Arman Ilvi sama kamu gimana yaudah sih biarin aja dia kan mau nikahin aku dia tuh harus tau jelek bagusnya aku maksud tau bagusnya doang jadi dia harus tau jeleknya juga kayak gimana assalamualaikum walaikumsalam santai ini ayo mau balikin tantangnya van kak kok kenapa-kenapa sih iya kagak apa-apa emang habis makan semua yang dikauap ada minum awat pencar jadi aman gimana kerjaan kamu malam ilah lancar dong tapi lagi libur biasa aja ini pantangnya udah siap belum gitu sih kita panggung jalan kamu ya itu ya oh ya hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya maka hati-hati ya sayang assalamualaikum assalamualaikum oh iya 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 kenapa lagi ih bobo iya nih yah coba coba sebentar bobi banget bobo yaseh mau motor tua iya iya kayaknya harus dibawa ke bengkelnya coba coba didorong dulu coba 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 ntar ika ke ngapet ya iya 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 tutup depan situ lantuin dulu kenapa ya mukanya ketekuk banget eh eh gak beda sih teman gua belum nyakin lagi sama hubungan kita kalo menurut ayah sih mending dijalanin aja ntar juga ketahuan kayak gimana ujungnya ayah tuh mau ngajak manika ke sebuah tempat gimana aku juga tau yuk ayo ntar dulu tempatnya asik gak kalo enggak enggak banget yaudah ntar kalo enggak asik enggak cabut aja oke ayo kamu kenapa? pucat enggak aku enggak pucat kok emm aku cuman kepikiran sama pernikahan kita aja emm gimana kalo misalnya kita bahas bisnisnya nanti aja kita bahas pernikahan kita dulu boleh gak? ya jelas dong denger aku ya pokoknya pernikahan kita itu akan menjadi prioritas utama jadi kamu gak gak takut oke makasih ya hmm berarti sekarang kita bahas pernikahan kita dulu baru abis itu bahas bisnis kamu iya oh iya nih ini berkas-berkas yang dibutuhin buat pernikahan kita oh loh ini kita ngapain sih ya ya main 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 layangan iya dong nih ternyata banyak pakecil main layangan dong yuk emang bisa coba gak bisa bisa kemudur 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 terus terus jauh satu tarik terus pas gue sama danu gue gak pernah ngerasa sebahagia ini danu selalu bikin gue sewot lagi amin ya bang arlo udah yakin belum sih sama hubungan kita kalo vanka ayah sih yakin kalo vanka yakin hmm vanka sih belum yakin masih ragu kalo vanka ragu atau gak yakin lebih baik tanya sama Allah minta petunjuk makasih ya bang bang arlo selalu deketin vanka sama Allah itu kan udah tugas kita sebagai manusia untuk saling mengiapkan biar terjauh dari dosa-dosa apalagi ini belakang ah mbak be ketauan deh ah mbak be ngintip mulu dosa be ya mbak be kan cuma kekurang man ya tetep aja kan malu banyak yang udah 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 gak aja blog menurut undik gantep mad uang bang arlo lunik Terima kasih. Kita harus acting mesra. Supaya meyakinkan. Apa sih? Bukan muhrim. Enggak usah saya pegang perjalanan aja biasa. Enggak usah. Terus, terus. Jauh. Gatuh. Tarik terus. Tarik, kalau mau daftar buat nikah di mana ya? Oh, maksudnya masuk ke dalam. Tar belok ke kiri. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Kalian, ke sini mau mau nikah? Sayang, kayaknya saya salah masuk ke tempat. Jadi, kalian selingkuh dari gue. Eh, terus kalian mau nikah sekarang? Iya. Selama ini kita emang selingkuh. Dan sekarang kita mau nikah. Ada masalah buat lo. Gak ada kan harusnya? Eh, tiap gue ini salah apa sih sama lo? Sampai lo tegang lakukan ini sama gue. Dan kamu dan lo, kamu tuh jahat lo, mbak. Ini, maaf, maaf nih. Ini ada apa ya berisik-berisik di sini, Van Kak? Maaf nih, jangan pernah berisik di sini. Ini KUA. Eh, bukan pabrik centong. Eh. Oh, jadi penghulunya mas. Kayaknya, mukanya gak asing deh mas. Kayaknya saya terlihat mas deh. Hmm. Mas yang waktu itu jalan sama Van Kak kan? Ini bukan ngebahas soal itu ya. Tapi ini ngebahas soal kalian berdua yang udah ngehianatin gue. Danu, kamu mutusin aku gara-gara kamu males ngurusin surat ke KUA. Tapi sekarang kamu malah ke KUA bareng cewek lain. Kamu jahat banget sih. Pankah, yaudah lah terima aja. Yaudah gak sayang sama lo. Udah gak cinta lagi sama lo. Terus gimana? Oh, terima aja nasib lo. Au. Nih, nih. Udah, udah, udah. Ini udah pada bikin timut di sini. Ntar rame orang pada dateng. Mendingan kalau ada urusan, nanti ke dalam lagi. Tunggu dalam, ya? Oke. Aduh. Yang sabar ya, Nih. Mungkin ini emang udah jalannya dari Allah. Allah pengen nunjukin mana laki-laki yang baik. Dan mana laki-laki yang gak baik buat Pankah. Insya Allah. Kok saya bodo banget, ya? Saya jadi gak enak sama Bang Armen. Selama ini saya selalu nyalahin Bang Armen. Harusnya saya percaya sama Bang Armen. Kalau Dano itu cowok yang jahat. Udah, kok saya dipikirin. Kemarin juga ayah tau. Kemarin-kemarin itu Neng gak ngerti apa-apa kan? Gak ngerti mana yang salah, mana yang benar. Udah, tenang aja. Udah dimahafin dari kapan tau, kok. Armen ternyata pengalas. Jaksana lagi. Padahal saya belum minta maaf sama Bang Armen. Tapi Bang Armen udah maafin saya. Makasih ya. Ayah yakin, Pankah pasti bisa jadi istri yang solehah. Kayaknya Allah udah ngasih Cowok yang benar-benar baik buat saya. Insya Allah. Kita berdua benar-benar penjodoh ya. Amin. Sampu dulu, gue denger di pen. Sampu dulu, gue denger di pen. Sampu dulu, gue denger di pen. Eh. Astaga, malah lagi. Sampu dulu, gue denger di pen. Bang Armen. Hei. Terima kasih ya. Makasih banyak nih ya. Nah, tapi ini taruh di dalam aja dulu. Oh, gak dimakan sekarang. Karena udah dikurung nih, sholat dulu. Yuk, udah sholat belum? Sholat. Yaudah, bareng aja sholatnya, ya? Yap. Yap. Ini, nih, makanan yang lama gak papi makan, ya ini. Seger banget, ya. Hehehe, maaf lo, ya. Sampai. Nambah, Pak. Ayo, ditambah, Pak. Ayo, tambah, ya. Sambelnya, nih, yang bikin. Ayo, yang ngasambel, nih, nih. Teman-teman, kita ambil, Pak. Babi, gimana? Bisa, Babi, gampang. Sambelnya, Pak. Sambelnya. Udah, masih ada, nih. Jadi, gini, nih, sebalik makan aja, ya. Mbak B, om, nyak, tante. Sekarang, ayah mau ngasih pengumuman, nih. Jadi, ayah sama Vanka tuh udah setuju buat nikah secepatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm, cakep. Alhamdulillah. Tapi ngomong-omong, Mek. Vanka beneran gak? Emangnya, mau jadi bini penghulu? Iya, nyak, bener mau. Kamu seneng banget. Akhirnya, kamu ketemu jodoh kamu juga, ya. Semoga lancar, ya. Acaranya nanti, ya. Amin. Bang Jun, akhirnya kita jadi besan juga. Besanan, maksudnya. Iya, Pak. Namanya semua kan udah diatur sama yang di atas. Iya, nggak? Yang penting ini makanannya, Bang Jun. Kalau kesini, masakannya begini. Tidak ada, Pak. Tandang dulu. Bek, kayak manisnya ini, Bek. Lumayan lah buat ngengetin badan. Makasih ya. Ya. Bayah bener loh sama gue. Sana masuk. Ya. Ngantuk gini gue, ya. Ah, lanturan bentar, gak. Ah. Ini enak kalau besokan aku. Banget. Tidak, gak asin. Gak pedes juga ini kemarin. Enak ini, enak. Nuh. Tunggu-ungguan waktu itu. Aku tuh sengaja bikin makanan itu asin banget, sama pedes banget. Tunggu-ungguan waktu itu. Tunggu-ungguan waktu itu. Tunggu-ungguan waktu itu. Ya kamu sabar dulu dong, sayang. Pokoknya kita bakal nikah kok. Ya aku ngerti, aku harus sabar. Tapi kalau misalnya kamu batalin terus, kamu mundurin terus, kita nikahnya bakalan kapan. Apa ini semua tuh gara-gara... Sayang, kamu denger dulu aku dulu. Aku ini cuma gak mau pernikahan kita tergesa-gesa. Udah itu aja. Laginya juga bisnis aku kan. Bisnis kamu? Apa ini semua gara-gara aku gak transfer ke kamu? Iya. Loh, kok gitu sih ngomongnya? Aku gak mau mempermasalahkan itu loh sama sekali. Bener. Kamu ingat gak apa-apa kamu tuh udah bilang sama kita. Pernikahan kita tuh harus diurus duluan. Ya udah. Terserah kamu aja lah. Sekarang maunya gimana? Ya udah gini aja. Kamu ikutin aja dulu kata-kata aku. Intinya, aku cuma gak mau pernikahan ini tergesa-gesa. Itu aja. Ya udah, terserah kamu nih. Yuk. Nanti acara pernikahan lu gimana? Kapan tanggalnya beba-ba-ba yang banyak lu siap-siap dari sekarang dah? Jangan kelamaan. Aku udah gak sabar nih. Pengen ngerayain nikahan lo berdua. Iya lah. Ya nikah kan ayah gak pengen ngebet-ngebet banget. Iya, jangan kelamaan. Enggak udah gak sabaran pengen nikahin lu. Iya. Tanjidur, mau pelang pintu. Jangan lupa apa ya? Iya, apa tadi itu. Bos-bos banget ya tuh. Tidak usah banyak omong. Dan saya tidak sudi masuk ke dalam rumah tukang korupsi. Astagfirullahaladzim. Kok ngomongnya kasar kayak gitu sih? Mbak Be kan sahabatnya Papi. Udah, udah gini. Tenang dulu, tenang dulu. Ini pasti ada salah paham nih. Sebenernya ada apa sih? Bang Jun. Bang Jun kan yang bikin laporan stok gudang di kantor saya. Iya. Kan gue kepala gudangnya. Iya. Tapi antara laporan yang Bang Jun buat dengan stok barang yang ada di gudang itu sangat berbeda. Yang artinya Bang Jun adalah seorang koruptor. Hah? Masa sih, Be? Hah? Astagfirullahaladzim. Dimana urusannya? Gue korupsi. Astagfirullahaladzim. Om, mungkin keselip ini salah kali dicek lagi, Om. Nih, periksa. Arman, bukti sudah ada. Dan babe kamu itu korupsi barang-barang yang ada di gudang kantor saya. Dan artinya, pertunangan kamu dengan Vanka juga dibatalkan. Om, Om. Aduh, Pak Bos, Bu Bos, apa yang gak bisa diomongin lagi nih? Iya. Kesian, Pak. Anak-anak berpada demen nih. Bentar lagi, udah mau nikah. Saya tidak mau anak saya menikah dengan anak seorang koruptor. Sampai. Jami, Mami gak usah ikut-ikut. Diam. Pulang. Iya. Gak bisa gitu dong. Vanka gak mau putus sama Bang Arman. Vanka udah sayang. Yo, ayo juga udah cinta, Pak Vanka. Saya tidak setuju. Aman, mulai saat ini, kamu jangan pernah lagi menemui Vanka. Ayo, pulang. Pi. Ayo. Ayo, ayo. Pak Bos, Bos. Gimana nih? Pak Bos, Bu Bos. Yaelah, tega banget, T.A. Be, gimana itu, Be, urusannya? Ini, ini pasti salah paham nih, Man. Lah, gue kok dituduh korupsi? Siapa yang pikir tentang gue nih? Lihat awat sih yang bilang kita koruptor. Benerat, Man. Bukan, Kak. Ya, aku buahin makanan. Belum makan gak masih? Ini belum, Pak. Kasih banyaknya. Iya. Pasti suka nih. Kayak mobil, Papi. Panka! Eh, bener, Papi. Papi, itu Papi. Aduh, Bang Arman ngumpet. Daripada ada masalah ngumpet. Panka! Panka! Hah? Ngapain kamu di sini? Papi, aku sering kok ke sini. Papi, Papi ngapain di sini? Papi tadi saja ngikutin kamu. Khawatir saja kalau kamu ketemu sama si Arman. Jangan susun deh, Pih. Itu, rantang itu buat siapa, Coba? Buat aku makan, Wah. Rasanya gak enak tapi nyewap ini. Pih. Nah, nah. Halo. Hah? Meeting sekarang? Katanya diundur. Dimacun lagi. Gimana sih? Yaudah-yaudah, saya kesana. Ada meeting ya, Pih? Iya, gak ada. Katanya diundur. Yaudah, berarti harus ke kantor sekarang. Eh, kamu pulang juga. Aku nanti, aku enak di sini. Mau ngelangin penat sambil makan tuh. Hati, awas lu sampai kamu ketemuan sama si, itu tuh, penggulu itu. Iya, aku bakal nurut tuh sama Papi. Udah, bayu kantor dulu ya. Iya. Hati-hati, Api. Kamu juga, hati-hati. Dah. Ya. Bang Harman. Apa? Aman. Udah. Bang. Hah? Kamu gak mau sampai ngelangin Bang Harman. Ya Allah, tolonglah hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari fitnah. Engkau maha tahu, ya Allah, bagaimana keluarga kami. Hamba mohon tolong kami, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Udah, udah ngapain, lu jangan nangis mulu. Dada gue jadi ikut sesek nih. Udah diberhentiin kerja. Di fitnah orang lagi, gue. Ruh, Be. Emang Mba Be gak mau ngomong sama Papinya si Panka? Ya kan kita kagak ada buktinya, ya. Apalagi gue tahu banget tuh, sifat orang itu. Kalau kita keras sama dia, dia makin keras sama kita. Udah lu jangan nangis. Ini sedih nih. Udah jangan nangis juga. Aduh, gue sedih. Oh, yang ini tetep enak loh, ada hal. Penyang. Coba dong, ini lebih enak banget. Papi? Sini rupanya kalian. Om, ayo sama Vanka tuh. Diam, Pak. Papi bilang apa? Kalian jangan pernah ketemu lagi. Papi tuh kenapa sih keras hati banget? Terus sekarang ngapain lagi bawa-bawa Danu? Karena Papi ingin kamu menikah sama Danu sekarang. Papi mau aku balikan sama Danu? Papi kan tahu aku tuh batal nikah gara-gara dia. Manta, aku minta maaf. Aku nih sungguh-sungguh mau menikah sama kamu. Please, maafin aku. Gampang banget lu yang ngomong minta maaf. Tapi maaf juga ya. Gue gak bisa. Karena gue punya hubungan yang harus gue perjuangin. Tidak ada yang perlu diperjuangkan, Pankah. Yang jelas, Kamu sekarang akan menikah sama si Danu. Itu aja. Om, perjodohannya gimana, Om? Semenjak babi kamu itu korupsi di kantor saya, Pertunangan kalian juga batal. Ngerti? Bisa ngambuh pulang. Pulang, pulang! Duduk. Teringatmu sama lu. Jangan pegang, gue yang bersama. Gue akan menikah. Tapi kantor gak mau kan? Ada pekerjaannya yang bapaknya itu jadi koruptor. Gak mau kan pasti? Gak mau. Pastor Firola Lajim, Om. Ini kantor AI. Om, kan gak berhak ngomongin yang jelek-jelek tentang babi AI di sini? Sudah jelas, Arman. Kemarin, kemarin saya itu sudah antar bukti-buktinya. Arman, apa benar semua laporan yang saya dapat itu? Kalau benar, kamu bisa dipecat, Arman. Pak Kepala, memang babi AI dituduh korupsi. Tapi, tapi itu belum ada bukti yang konkret. Sudah, sudah. Lebih baik kalian masuk. Dan bagi tamu yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Iya, Pak. Bapak. Kena hafalani, Pak. Bapak tidak boleh masuk. Urusan saya belum selesai, Pak, di sini. Iya. Tapi, Bapak gak ada kepentingan di sini. Bang Arman. Vanka ngapain di mari? Sebaiknya Vanka jangan ketemu lagi sama AI. Bang Arman, kok ngomongnya gitu sih? Emang harus kayak begitu. Sebaiknya kita putus. Udah jangan pernah ketemu lagi. Mungkin untuk cara terbaik, biar babi AI gak dihina-hina lagi. Bang Arman kok tega banget? Bang, harusnya kita tuh berjuang buat hubungan ini, bukan malah diputusin. Bang, bang. Gak mungkin. Mungkin Vanka itu memang jodohnya. Danu. Lu ngapain sih di sini? Udah lah, Vanka. Kamu ngapain sih masih mikirin Arman? Dia tuh udah gak peduli lagi sama kamu. Lebih baik sekarang kamu nikah sama aku. Udah deh. Lu gak perlu ya ikut campur hubungan gue sama Arman. Ngapain, cuman. Please bilang sama aku kalau Bang Arman cinta sama aku. Kalau Bang Arman mau perjuangin hubungan kita. Ya kan Bang? Bang, Bang Arman! Cinta. Udah. Kamu itu gak judul sama dia ya. Gak apa kamu lanjutin? Gue bohong waktu. Gue benci sama lu. Kamu udah bener-bener siap untuk menikah? Siap, Pak. Kali ini saya yakin sekali kalau saya sebenarnya udah siap untuk menikah. Tih, coba tanya Pankah. Apalagi, Bang Arman udah siap urus surat-surat nikahnya kembali. Dan apa dia mau segera menikah? Bang Arman udah gak peduli sama hubungan ini. Gue harus ngelapain dia. Vanka, kalau kamu masih banyak pikiran, lebih baik gak usah mikirin pernikahan dulu. Vanka siap, Pomi. Nanti Vanka bakalan ngurus surat-suratnya lagi. Itu, Mi. Dengar sendiri kan? Vanka siap, makanya lebih cepat, lebih baik pernikahannya. Ya. Yuk. Papi yakin itu dari hatinya Vanka? Mami, jangan bicara seperti itulah. Mereka siap, Pak. Kita dukung mereka. Ya, jangan ragu-ragu. Hah, rasa bener sih naminya si Vanka. Oh, ya sudah. Untuk itu, Om, Tante. Saya gak bisa nama ya. Saya ada urusan, saya pamit duit, Tante. Oh, ya, ya. Oke, oke, oke. Hati-hati. Jadi si Agus ngelakuin nih, tuh ame lo. Kagak habis pikir gue beneran. Bagus, tapi jangan emosi kayak begitu. Kagak, kagak emosi gue. Nanti duduknya kaget. Yang bikin gue kambung. Gue banget, kagak habis pikir apa si Agus. Tega-tega, aneh. Lama banget. Dari jaman SD. Berenang dikali bareng-bareng. Bisa bugi. Bukan orang? Bugi, ewe. Bisa langsung. Biar semua itu. Terus, bentar, bagaimana? Kalau misalnya naik parka, benar-benar dikakam si Danu. Ayo mah udah pasang ya. Udah gak tau lagi apa sih gimana ya. Pasti karena Ayo udah Udah mencoba buat tertahanan sama Pankah. Tapi ya bagaimana lagi ya. Ayo kagak mau ewewis. Siapa sih? Yang tega babinya dihina-hina. Gue lalu-lalu ngatainnya apa Ayo? Gue lalu baga pernah minta dirimu sendiri. Biar sabar ya, Man. Salat lima waktu jangan ditinggalkan. Eh, angin salat ya. Iya, Nabi. Iya, Mas. Mbak, itu Pak Arman pergi sama cewek itu. Oh, Pak Tia. Pak Tia memang kamunya Pak Arman. Dia udah dua-dua hari di sini. Biasanya sih buat makan siang. Iya deh, makasih, Mak. Janu. Kalau seandainya nanti kalian benar-benar menikah, om minta perusahaan om kami yang telah. Kamu siap? Insya Allah saya siap. Saya berjanji, saya tidak akan mengecewakan kepercayaan dan kesempatan yang sudah memberikan kepada saya untuk menikahi putri. Ya, habis itu baru. Calon menanti yang hebat. Kalau begitu, pelajari perkas-perkas perusahaan. Oh, akan kayak mendadak. Segera ya. Yuk. Kalau begitu, om tinggal dulu ya. Oke. Tinggalkan ya, om. Ya, oke. Mau dimana mas? Tinggal, om. Oh, jadi gini ya, Bang Arman. Ternyata Bang Arman suka jalan juga sama Tia. Terserah jalan-jalan selama ini, kalian punya hubungan di belakang aku. Nek, jangan ngomongnya begitu. Tuh, gak boleh sih kita ngomong sembarangan. Vanka, lo denger dulu ya. Ini gak seperti yang lo kira kok. Gue sama mas Arman tuh cuma-cuma apa? Cuma deket-deketan Tia tadi. Nek, jangan bikin malu. Nek, berisik-berisik di sini. Nek, kenapa Bang? Biarin aja. Biar semua orang di sini tuh pada tahu kelakonnya Abang kayak gimana. Abis mutusin Vanka, sekarang pacaran sama Tia. Sahabat yang udah ngambil calon suaminya Vanka. Vanka. Maaf ya Bangka. Ini urusan pribadi. Pinjingan. Hendang ngurusin pernikahan aja. Oh iya ya? Bangka lupa. Bangka kan udah bukan siapa-siapa abang aja. Kak. Iya dong. Bangka kan udah bukan siapa-siapa abang aja. Ini mami boing baju buat pernikahan kalian nanti. Bagus-bagus ya. Tapi mami lebih suka yang biru. Chiwa-chiwa. Kan udah bukan siapa. Geh-chiwa. - Hari ini kan si Arman nikahin si Matka Dia pasti sedih banget deh Assalamualaikum Saya temennya Mas Arman Siap ya? Dia mah kagak kenal kayaknya Saya Tia Pak Sebenernya tujuan saya datang ke sini karena ada hal penting Pak Saya harus ajak Bapak sama Ibu ke suatu tempat Wah kagak deh, lo mau ngajak kita naik mobil ya? Iya Wah kagak deh, gue mau hantar gue Ini kok mabuk kalau naik mobil Oh gitu, aduh tapi gimana ya Bu Pak Soalnya ini menyangkut harga diri Bapak dan masa depannya Mas Arman Karena saya tahu rahasia Saya tahu siapa yang udah fitnah Bapak korupsi Berarti ini penting dong Kita pergi aja Ya udah, ayo ikut Ayo Pak Bawa ruasnya dulu Lo mau ntar gue lagi Jangan mau ngapak Saya Arman Selaku penghulu yang bertugas untuk menikahkan Saudara Danu bin Yahya Dengan Saudari Tifanka binti Bagus Sebelum memulai Kepada Saudara Danu dan Saudari Tifanka Apakah sudah siap? Siap Pak Siap Tunggu Perikahan ini tidak bisa dilanjutkan Karena laki-laki ini adalah laki-laki jahat Cik Tiap, tiap, tiap Ngapain kamu bawa Babi-nya Sama nyanyi-nya si Arman kemarin, ha? Pasti itu Arman kemarin, ha? Babi, ini pada ngapain kemarin Kemari aja lagi nikahin anak orang Ini yang balik deh, eh? Bang Mereka tetap harus ada di sini Karena Tia mau bongkar semua kejahatan dia Asal Abang tahu ya Dia yang udah fitnah Babi Dia yang udah fitnah Babi bilang Babi itu korupsi Dia orangnya, Bang Halo Gimana? Udah fitnah sebelum kerjaan lu pada? Babi-nya Arman? Oke, good Bentar lagi gue ke bidang Tunggu Punya Bupi? Punya Tunggu 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 Ini Lo gak salah ngomong ya, gue juga gak kedemenan kok sama lo, jangan GR deh. Shhh, sekarang ini dia. Emang lo kira gue gak tau kenapa lo mutusin gue? Karena bokap gue jatuh miskin kan? Iya, jawab aja gak apa-apa kok gue udah tau. Shhh, lo juga jangan sedih. Lo bawa nih anak gue lo, anak gue. Gose lo nih. Bener, apa kata Mbak Tia? Saya sama Mas Kovic disuruh Mas Danu. Iya bener tuh. Kamu yang udah fitnah Mbak B? Hah? Jawab! Enggak, sumpah. Eh, lo gak maka terlalu kan lo udah fitnah gue lo. Wah, ibang lo. Danu. Om, om jangan percaya om. Om, om. Saya minta maaf om. Om. Keluar om. Keluar om. Mas om. Keluar 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 om. Ternyata saya salah sanggap. Keluar om. Keluar om. Minta maaf nih. Udah pinta-pinta ente. Minta maaf. Tapi maaf nih ya. Kita tuh kagak boleh lo dua orang sembarangan kalo gak ada buktinya. Kalo soal bukti. Mas senang aja. Aku punya aku buktinya. Sekarang lo udah ngerti kan? Ya udah kalo gitu. Ayo pamit ya. Masih harus nikahin lagi di kampung sebelah. Maksudnya tuh. Maksudnya tuh. Maksudnya tuh. Atas siapa udah selesai. Orang belum selesai kok. Itu belum selesai. Pengantian lagi kegak ada. Ah. Lo kagak tau aja yang maksudnya. Tidak. 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 Mbak Abi gimana. Ini surat-suratnya mana? Emang mau nikah sama kucing apa? Hehehe. Ya emang. Mami udah tau semuanya dari tiga. Kalo Dano itu licik. Ya emang belum sempet diurus sama Mami. Gak. 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 Kalo bilang-bilang jadi gak kejutan. Mbak Abi. Oh. Ini kalo menurut Arman. Gending pernikahannya kita mundurin dulu. Sesuanya kan surat-surat sama Mbak Harim belum siap nih. Abis Lebaran aja gimana? Gimana nih? Udah Acar. Gak apa lagi? Gak. Boleh, boleh, boleh Gak ada masalah lagi Nih, kata siapa gak ada masalah lagi? Kita masih punya masalah Kita ikut gue Jangan macem-macem ya, belum muklim ya Kita gimana urusannya nih Mau dibawa kemana nih Mih, makanan udah siap Ayo, bapak-bapak Ayo, kita makan dulu Ayo, makan lagi Ya Ini ada urusan apa lagi ya? Urusan yang penting banget Ya, pentingnya apa tuh? Bang, abang udah ngomongin Pernikahan aja, sedangkan abang kan udah Mutusin aku waktu Di depan KUA Hmm, enak aja Ini kan nikah aja Oh gitu Terus Neng, maunya gimana? Ya, maunya Ungkapin lagi Gitu nih, perasaan Tembak gitu, tembak Gede-gered gue Ya, 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 ya Ya udah dipanggil Marco, Neng, berdiri tegak Berdiri tegak di atas palu Apaan tuh? Eh, Neng Mau kagak? Kalo jadi istrinya penghun lu Mau Mau nih Mau Asli Jadi nih kita Akhirnya Aduh, ini kalo gue punya siapnya lagi jadi jodoh Gitu Gitu